Kesenian jadilan tentu sudah melekat dengan masyarakat Jawa, utamanya provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala ini, kehadirannya selalu dinanti oleh penikmatnya. Kesenian yang menyatukan antara unsur gerakan tari dengan magis ini biasanya dimainkan dengan properti khas kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau yang kerap disebut jaran kepang. Di Yogyakarta sendiri, biasanya pertunjukan jadilan kerap dipentaskan dari dusun ke dusun pada perhelatan tertentu. Sempat mati suri akibat pandemi COVID-19, kini pagelaran jadilan mulai kembali menggeliat. Guna membangkitkan gelaran tradisi seni budaya lokal yang sempat terhati selama kurun waktu dua tahun terakhir, dusun Karangturi, Umbul Martani, Ngeplak Sleman, Yogyakarta menghadirkan pertunjukan jadilan KBTM atau Krido Budoyo Turongkomudong. Ya, selain Guna menyemarakan semangat kemerdekaan, pertunjukan ini juga sebagai upaya untuk melestarikan tradisi kesenian lokal khas leman agar kehadirannya tetap ada, tak hilang ditelan majunya zaman. Tentu, gelaran ini juga Guna memberikan ruang ekspresi bagi pelaku seni jadilan untuk dapat berkreasi dan terus mengembangkan kesenian tradisional kuda lumping khas Yogyakarta tersebut. Tak hanya sebagai wadah hiburan rakyat saja, kegiatan ini juga sebagai ajang guyup rukun atau mempererat kebersamaan antar warga Karangturi. Bahkan pertunjukan ini tak hanya dihadiri oleh warga Karangturi saja, namun tak sedikit pengunjung yang datang dari berbagai dusun untuk melihat hiburan sederhana penuh makna. Nah, ini sebagai ungkapan terima kasih pada Tuhan yang telah menurunkan COVID yang dulu sangat mencekam, sekarang menjadi mengendor. Maka, kesempatan ini digunakan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan berame-rame, tetapi tetap menjaga prokes untuk membina persaudaraan antar keluarga Karangturi sendiri dan antar Karangturi dengan para penonton. Betul, jadi kegiatan seperti ini memang sudah menjadi tradisi dari padukuan Karangturi ini. Sudah beberapa kali, disemonsori adik-adik pemuda, didukung adik-adik pemuda itu selalu mengadakan kegiatan menggelar pentas seni jadilan untuk kuda lumeng ini. Luar biasa sekali. Jadi, pertama juga ini kesenian yang adiluhum, yang patut kita uri-uri, kita budayakan, kita lestarikan, dan terbukti dengan kegiatan seperti ini, kita lulus sedikit menggelirkan prekomunia yang ada di daerah kita. Banyak yang jualan dan lain-lain. Luar biasa ini. Jadi, setelah kita dua tahun vakum, dua sampai dua tahun setengah ini vakum, kali ini sudah digelar meskipun sebenarnya masih prokes. Dalam gelaran ini, jadilan Kerido Budoyo Turongo Mudo menghadirkan tarian khas yang dibagi menjadi empat babak. Mulanya, penari nampak lemah gemulai menggerakkan badan dengan gerakan yang sangat dinamis, mengikuti lantunan merdu gemelan yang dimainkan. Hingga para penari akhirnya kerasukan roh halus dan tak sadar apa yang mereka lakukan. Dalam istilah Jawa, hal ini disebut dadi. Gerakan tarian pun mulai tak beraturan, dan pada kondisi inilah kata jadilan terseman, yakni jarane janril dilantenan, atau yang berarti kudanya benar-benar berjoget tak beraturan. Ya, umumnya pertunjukan jadilan juga bermakna sebagai pengingat untuk selalu patuh dan taat kepada sang pejipta. Sontak aksi gemulai penari jadilan asal dusun gondang pusung cangkringan ini pecah, menghipnotis pengunjung yang singgah. Selain sebagai hiburan rakyat, pertunjukan ini juga guna membangkitkan geliat UMKM lokal dan mengangkat nilai perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya lapak-lapak UMKM yang berjajar memeriahkan pertunjukan jadilan. Dengan adanya geliat pertunjukan ini, diharapkan kesenian lokal jadilan dapat terus eksis dan dapat mendunia. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, DC Aulia, Adi TV